Dalam konferensi pers di kantor presiden, para antropolog ini menyoroti kasus intoleransi yang terus meningkat. Para ilmuwan antropolog Indonesia menyampaikan pandangan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran negara dalam menjaga toleransi demi merawat kebinekaan di Indonesia. Intinya kami melihat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi pada situasi terakhir ini akibat dari bahwa selama ini institusi-institusi sosial kita yang seharusnya merawat kebinekaan itu yang tidak berfungsi. Di samping di sisi lain kita juga melihat ada satu gerakan yang cenderung memaksakan suatu pandangan tertentu dan itu diinginkan menjadi suatu pandangan yang dominan di negara ini. Nah inilah yang kami risaukan karena kami sebagai antropolog sangat paham bahwa Indonesia ini adalah masyarakat yang menyebuk. Baik secara suku, ras, antar golongan. Tadi disampaikan oleh mereka sebagai satu keadaan darurat kebinekaan. Tadi hasil rembukan mereka banyak sekali yang disampaikan kepada Bapak Presiden.